Terima kasih. Jadi saya tersenyum bukan karena saya gak punya masalah, tapi saya tersenyum karena saya tahu setiap masalah itu pasti ada solusinya. Saya tersenyum bukan karena saya selalu kuat dan selalu punya jawaban atau segalanya, tapi saya tetap tersenyum karena saya tahu walaupun kadang-kadang sebagai wanita itu gak mudah ya, dan gak banyak hal, gak semuanya bisa kita ungkapkan dan kita ceritakan. Kadang-kadang yang tahu air mata kita itu cuma kita dan bantal doang, ya kan, tapi walaupun kita kadang mungkin gak punya pundak untuk bersandar, tapi selalu ada lantai untuk bersujud, kita percaya bahwa ada yang maha kuasa yang selalu ada bersama kita. Amin. Jadi hidup itu harus kita syukuri dan kita jalani sepenuh hati. Aduh ini dengerin Miss Mary yang gini, kira-kira langsung live ini ya, dapat motivasi yang live ya. Jadi kuncinya positive mindset ya Miss Mary ya? Positive mindset itu salah satu, tapi kalau saya mungkin, kalau saya bisa cerita sedikit lebih relevan karena disini para banyak banget entrepreneur ya, saya yakin 2-3 tahun terakhir ini bukan tahun yang mudah bagi kita semua, apalagi sebagai entrepreneur ada pandemi, ada resesi gitu. Dan terus terang buat saya di business education, dimana sebenarnya 90% bisnis kita tuh benar-benar on-site gitu. Kita ada Mary Riana Learning Center, kita seperti ke tempat les tapi bukan ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin life skill untuk anak-anak remaja, public speaking, smart learning, character building. Dimana pas lagi saat pandemi, dimana semua sekolah formal aja harus tutup, apalagi sekolah informal seperti saya. Kita biasanya ada event-event kegiatan, kita ada camp, semua harus berhenti seketika. Dan itu gak mudah banget gitu. Tapi pada saat itu yang saya ingat, saya perjuangkan sesuatu hal yang saya yakini dan saya hargai, yaitu pertama adalah people, yaitu staff-staff yang memang sudah setia dan selalu berjuang. Dan yang kedua adalah sektor yang saya pilih yaitu education gitu, the product yang memang kita buat, yang memang bukan dibuat karena ikut-ikut asal-asalan, tapi itu 16 tahun saya di Singapura kembali ke Indonesia karena benar-benar itu sesuatu yang dekat dengan hati saya. Jadi itu yang kita pertahankan, selama pandemi kita tidak memphk satu karyawan pun, kalau mereka mau bekerja, waktu itu ada sekitar 120 yang memang bergantung hidupnya. Kalau mereka mau benar-benar bekerja dengan baik, yuk kita sama-sama cari solusinya. Dan pada saat itu, di saat semua sudah pada tutup, kita ada sembilan cabang. Kita berpikir, walaupun nanti memang ada new normal, tapi saya percaya education itu gak akan pernah bisa digantikan secara online. Selalu harus ada pendekatan, selalu ada face-to-face gitu. Jadi kita tetap jaga terus dan tetap kita pegang gitu. Ya dan akhirnya, ya puji Tuhan, pandemi itu kan hanya sementara ya, gak selamanya. Ya tapi setelah semua sudah beralih menjadi lebih baik, ya kita bisa terus bertumbuh. Kalau sebelum pandemi itu, Mary Rana Learning Center kita ada sembilan cabang di tahun 2020. Puji Tuhan sekarang di tahun 2023, kita sudah ada 20 cabang. Wow, luar biasa. Penambahan setelah pandemi ya Miss Mary ya? Dan event-event pun juga semakin banyak orang lebih appreciate, karena mereka waktu itu gak bisa kemana-mana kan. Nah tapi kuncinya apa? Mungkin semoga ini bisa relate dan bisa dibagikan kepada semua, karena mungkin ada juga para entrepreneur yang kemarin itu kena tonjok dan kehit banget gara-gara pandemi, dan sekarang mungkin masih mencoba untuk berusaha. Struggling ya? Struggling gitu ya. Buat saya, tiga hal. Yang pertama itu adalah mindset. Menurut saya mindset itu penting banget, karena dua tahun kita dibatasi ruang geraknya, kita gak bisa kemana-mana, ada banyak batasan. Tapi sekarang ya kita kan udah gak ada batasan itu, jadi jangan hidup seperti terpenjara, seperti narapidana yang merasa terbatas, padahal sebenarnya semua batas itu ada di pikiran kita. Jadi putuskan rantai batasan itu, kalau saya selalu ngebayangin nih, kadang-kadang kita kayak mau maju, mau lari, tapi kok kayaknya tersendat-sendat gitu, berat gitu ya. Karena kita gak sadar seperti kayak ada belenggu rantai, yang membuat kita tuh gak maju-maju. Kalian tahu apa belenggunya? Belenggu itu cuma dua biasanya. Kegagalan di masa lalu, sama kekhawatiran di masa depan. Biasa dua itu yang membuat kita gak maju, karena kita ingat dulu gagal, dulu rugi. Terus khawatir, nanti kalau saya salah gimana, kalau rugi gimana, dan seterusnya. Jadi itu yang pertama harus kita putusin, ya kan, lo gue end gitu ya, sama masa lalu. Sama mantan ya, putus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua, menurut saya, kita kan harus move on. Gimana caranya move on? Ya harus move, alias bergerak. Jadi walaupun sekarang gak sempurna, walaupun mungkin gak bisa secepat zaman dulu, tapi satu hal yang saya ingin Anda ingat, do not aim for perfection, but you should aim for progression. Jadi ketika waktu itu setelah pandemi, saya mau mulai, ya saya tahu ini gak akan sesempurna dulu, yang penting setiap hari ada progresnya gitu, dan bertahap, gak apa-apa dulu, sekarang gigi satu dulu, tapi kan nanti bisa, itu sudah jalan lah, itu sudah gerak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, collaboration menurut saya penting. Percaya dan ingat, you are not alone. You are not alone gitu. And you don't need to do everything by yourself, karena sebagai wanita, sometimes kita selalu ngerasa, pengen kita handle semuanya sendiri gitu. Ya tapi kan sekarang kita bisa bersinergi, apalagi dengan acara seperti ini, apalagi dengan ada woman trainer gitu. Jadi itu sih tiga hal yang membuat saya, walaupun keadaan tidak mudah, tapi tetap optimis, tetap tersenyum, tetap jalan terus. Luar biasa. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Ini sini sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget, seperti apa kamu lima tahun mendatang, itu amat sangat dipengaruhi dari, dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget, kamu untuk bisa mengisi semua itu, dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan, kenapa saya menciptakan, apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap, ada video-video, ada audio, saya percaya saya bisa, mencapai impian saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap, isinya untuk kamu, dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih, yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of today? Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan, satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu, untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah, untuk mencapai ini di bibit tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu, bersama Mary Riana. Terima kasih telah menonton!